Pemilu 2024 masih lebih dari setahun lagi, namun partai-partai politik sudah sibuk bergerilia dari sekarang. Syarat presidensial threshold 20% perolehan kursi DPR RI atau 25% dari suara di pemilu sebelumnya menyebabkan partai-partai politik harus membentuk koalisi agar bisa mengajukan calon presiden. Beberapa koalisi sudah terbentuk, seperti Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari GOKAR, PAN, dan P3. Ada juga Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang terdiri dari Gerindra dan PKB. Di sisi lain, terdapat Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, Demokrat, dan PKS. Walau nampak sudah sepakat jalan bersama, bukan berarti tidak ada isu yang perlu diselesaikan oleh masing-masing koalisi. KIB misalnya, sampai hari ini belum secara resmi menentukan siapa calon presidennya. Meski banyak pengamat mengatakan bahwa bisa jadi, mereka mengusung capres yang bukan kader partai peserta koalisi tersebut. Gerindra sudah secara tegas menyatakan Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Tapi sampai saat ini pun, capres PKB masih Muhammad Iskandar. Bagaimana konsolidasi keduanya? Apakah Prabowo dan Caimin akhirnya berpasangan sebagai capres dan cawapres? Sementara, pertanyaan juga menggelayut pada Koalisi Perubahan. Nasdem telah deklarasi Anies Basudan sebagai capres mereka. Tapi rencana deklarasi capres bersama Koalisi Perubahan tanggal 10 November tak jadi dilaksanakan. Apakah masih ada negosiasi? Atau hal-hal lain yang perlu dikonsolidasi? Saya mau mengajak Anda untuk memahami dinamika Koalisi Partai-Partai Politik Indonesia dalam rencana mereka untuk bersinergi dan bersrategi untuk memenangkan kontestasi. Saya Pangeran Syahan, selamat datang di Kasih Paham. Selamat datang di Kasih Paham Nama saya Pangeran Syahan, kita akan membahas dengan dalam bagaimana peta Koalisi Partai Politik Indonesia menjelang pemilu 2024. Setelah hadir bersama dengan kita pada kesempatan kali ini, dua narasumber yang akan mengupas bagaimana persiapan dari masing-masing koalisi. Ada Bapak Wili Aditya dari Partai Nasdem, apa kabar Pak Wili? Sehat, Bu. Dan juga Pak Jazil Fawait dari Partai Kebangitan Bangsa, apa kabar Pak? Sehat, sehat. Alhamdulillah. Langsung aja kita bahas dengan dalam, kita kasih paham kepada para penonton. Pak Wili, Koalisi Perubahan, Nasdem sebagai motornya, mendeklarasikan Pak Anies Basudan sebagai capres. Harusnya kemarin deklarasi bersama, minggu lalu kalau nggak salahnya. Kenapa nggak jadi, Pak? Ini masih mendingan terminologi yang Bung Pangit pakai. Kenapa belum jadi? Biasanya orang bilang batal, gagal. Kita belum bilang batal, kita belum denger batal, soalnya, Pak. Memang 10 November, tawaran Nasdem kepada PKS dan Demokrat. Karena itu momen hari pahlawan. Dalam schedule last term diusulkan pertama dua tawaran sih. Mau 28 Oktober atau 10 November, hari Sumpah Pemuda atau hari pahlawan. Kan dekat-dekat aja tetanggaan mereka kan. Kalau kita bilang beti, beda tipis gitu. Tapi teman-teman di PKS harus ada mekanisme sidang Dewan Suruh. Kebetulan Demokrat Mas Ahai harus menemani Pak SBY ke Forum Madrid ya. Mantan-mantan Kepala Negara itu. Jadi belum ketemu ya di hari 10 November itu untuk deklarasi bersama. Tapi pada prinsipnya ini kan sudah cukup intens ya. Memang ada dua pilihan, Bung. Pertama, apakah masing-masing akan deklarasi duluan, baru deklarasi bersama. Kelihatannya peta jalan yang akan ditempu adalah deklarasi masing-masing dulu. Biar kemudian asosiasi kepada partainya juga terasa. Kalau deklarasi masing-masing berarti tiap partai dalam koalisi perubahan yakin capresnya sama semua nih? Sejauh ini magnet utamanya ya Anies Baswedan. Tidak ada yang lain. Anies Baswedan lah yang menjadi simbol perubahan. Anies Baswedan lah yang menjadi lemperekat ya. Solidarity maker dari tiga partai ini. Oke, saya nanti akan kembali ke Pak Wili. Pak Jazil, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. PKB, Partai Pak Jazil, dan Partai Gerindra. Nah, masing-masing ini capresnya kan sudah meneklarasikan Gerindra, Pak Prabowo, PKB. Pak Muhammad Iskandar. Ini bagaimana nanti konsolidasinya siapa yang bakal capres, siapa yang capres, Pak Jazil? Ya, jadi koalisi partai itu tidak mengurangi kedaulatan partai masing-masing. Tetapi mencari titik temu dan kompromi. Memang kita hormati Partai Gerindra yang kadernya lewat keputusan pimpinan mereka, Pak Prabowo Presiden. APKB juga lewat muktamarnya Gus Muhyamin Presiden. Namun, sesuai kesepakatan di dalam deklarasi yang ditanda tangani oleh Pak Prabowo dan Gus Muhyamin, poin-poin yang ada yang penting diantaranya bahwa keputusan Presiden dan calon Wakil Presiden itu ada di tangan Pak Prabowo dan Gus Muhyamin. Nah, di situ titik temunya. Nah, titik temu ini sampai hari ini masih terus melihat keadaan juga. Sebenarnya, bagi kami yang awam, gampang saja. Sudah ada dua tokoh, tinggal dideklarasikan. Tetapi kan tidak sesederhana itu. Karena dinamika politik ini juga dipengaruhi oleh perkembangan situasi eksternal, misalkan. Namun, Koalisi Indonesia Bangkit, kebangkitan Indonesia Raya menilai bahwa apapun koalisi yang dibentuk, yang harus diutamakan adalah kepentingan rakyat banyak. Bukan kepentingan Presiden dan calon Wakil Presiden. Memang karena ini tahapan, harus dipenuhi kalau bisa secepat mungkin. Agar jelas, kalau berkoalisi ini tujuannya kan memang melahirkan pemimpin. Nah, pemimpin ini tahapannya melalui Presiden dan Wakil Presiden. Biar rakyat tidak menunggu. Namun, ada baiknya juga kalau tidak terburu-buru juga. Karena memang pemilu masih setahun. Nah, Koalisi Indonesia Raya posisinya, kebangkitan Indonesia Raya posisinya ya masih dalam dinamika untuk melihat perkembangan partai lain sekaligus perkembangan dinamika yang ada. Ada sinyal-sinyal kayaknya ini koalisi yang diri dan PKB mau nambah partai. Pertanyaannya partai dari mana yang mau ditambah? Apakah jangan-jangan partai dari rencana koalisi perubahan ini? Gimana Pak Jasio? Mungkin nggak dari koalisinya partai Nasdem ini? Nah, makanya yang saya sebut tadi, setiap partai punya kedaulatan untuk menentukan bahwa koalisi itu sebenarnya membatasinya. Jadi, karena apa? Kedaulatan itu harus berkonomi dengan yang lain. Nah, ketika partai belum memutuskan, maka terbuka kedaulatannya untuk bergabung ke koalisi A, bergabung ke koalisi B. Ya, bisa jadi ada yang di Pak Wili atau yang di luar itu. Semuanya serba, masih serba terbuka, kecuali nanti pada hari hak. Hari ini sebenarnya, posisi partai-partai ini adalah posisi persiapa. Untuk kalau ibarat balapan itu ada di line up. Belum pada posisi kepastian. Kepastian itu nanti kalau sudah pendaftaran di KPU, nah itu baru. Kalau ini kan mau dapat nomor punggung saja. Nah, untuk dapat nomor punggung harus 20 persen, kira-kira begitu. Nah, lucu misalnya kan, kalau ada partai tidak sampai 20 persen mendeklarasi. Karena orang bilang, oh belum punya nomor punggung, sudah deklarasi. Jadi, maksud Pak Jazil kalau ada partai yang deklarasi tapi belum sampai 20 persen, maksudnya partai Nasdem, Pak Jazil, bukan? Ya, bukan. Kan ada PSI juga deklarasi sudah. Partai yang lain juga ada deklarasi. Termasuk PKB juga ada deklarasi ketika itu. Ini bagian dari trik untuk menarik magnet koalisi sebenarnya. Nah, seberapa bisa menarik, nah tentu itu akan kelihatan figurnya, akan kelihatan arah programnya, sehingga bisa kemudian ada partai lain yang tertarik. Jika hanya deklarasi terus tidak ada yang bergabung, ya nanti kalau bahasa anak muda nanti jomblo. Jadi, ya tidak berhasil untuk menarik yang lain. Termasuk saya pikir itu Nasdem. Salah satunya kenapa mendeklarasi nama tertentu, supaya partai yang lain juga ikut tertarik di situ. Apakah PKB tergoda? Ya belum tentu. Maksud saya gitu. Karena apa? Karena kita sedang mengikat janji. Ini kodanya dari tadi, dari Pak Jasil, ini banyak sekali Pak Wili. Tapi pertanyaannya adalah, mungkin enggak dari tiga partai koalisi perubahan ini, ya akhirnya enggak tiga, mungkin berkurang itu Pak Wili, mungkin? Ya kalau berkurang enggak jadi berarti. Sederhana aja. Kalau berbicara probability, semua probability ada. Apa yang enggak ada. Ya, yang niscaya ya kehendak Tuhan saja. Tentu, politik adalah social engineering. Di sanalah yang dibilang Pak Jasil tadi bagaimana membangun komunikasi. Ini kan kita hidup dalam sebuah rejim popular. Di mana yang Bung Jasil bilang tadi, magnet utamanya adalah elektoral. Siapa yang bisa keluar dari itu? Hampir ya. Kalau kita baca kan Pilpres ini puncak gunung es dari Pilkada saja. Kenapa banyak fenomena kandidat tunggal ya? Itu karena kita benar-benar dijebak pada fenomena elektoralisme. Oh ini elektoralisme enggak terbendung. Akhirnya, ya kata pepatah kampung saya, condong mata ke yang cantik, condong selera ke yang enak, condong posisi yang menang. Nah, itu menjadi satu sisi. Sisi yang lain. Apa perbedaan dari kita kalau jejer kan, koalisi yang ada ini kan baru tiga ya. Satu, pasti membutuhkan 20 persen. Itu keniscayaan. Tidak ada di luar PDIP yang bisa sendirian. Yang kedua adalah, ini motifnya, kalau boleh dibilang ini motifnya sudah kelihatan. Bagaimana Anies menjadi magnet utamanya, dan tiga partai ini datang atas nama perubahan yang direpresentasikan melalui figur Anies Paswedan. Datang dengan common consciousness. Kesadaran bersama. Itu berbeda tuh. Dengan paksaan atau perjodohan. Itu dua hal. Yang benar-benar... Sebenarnya Pak Willy mengatakan ada sebenarnya yang enggak begitu klop, tapi dijodohkan harus jadi gitu Pak Willy. Yang lebih parah adalah dipaksa ya. Teror ya. Kekuasaan ini kan, kalau dia tidak bisa harmonis, ya dia menggunakan cara-cara teror. Kita tentu tidak ingin itu terjadi ya. Kalau Pak... Kan harus datang dengan common consciousness. Memang kita sulit untuk kemudian berbicara pada common platform. Dengan multi-parti spektrum seperti ini, sulit untuk kemudian terjadi common platform itu... Eh, nggak... Common ideologi itu susah. Tapi common consciousness itu kenapa? Figur lah yang kemahal ini yang menjadi solidarity maker dari hubungan atau relasi dari partai ke partai. Dan sejauh ini, kalau kita jejarkan ya... Bagaimana figur Anies Baswedan itu benar-benar suatu hal yang merepresentasikan banyak hal. Oke, Pak Willy, kita tahan dulu. Selalu sekali diskusi kita, nanti kita akan bahas di dalam siapa pasangan capers yang dijodohkan, dipaksakan, alam tak kesepakatan bersama. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kasih Paham.